Halo semuanya, welcome back to my channel, Unuro Project Dunia otomotif sekarang lagi gencar-gencarnya ya Karena di tahun kemarin banyak yang pending rilis Nah di tahun ini banyak banget yang dirilis Salah satunya di otomotif roda 2 Nah pabrikan dari motor Jepang ini dari Honda Telah kembali merilis dan bakal meramaikan pasar motor adventure dunia Motor baru yang dimaksud adalah Honda XRE300 Terlihat untuk desainnya, motor baru ini mirip dengan Honda CRF250 Rally Yang dijual di Indonesia Soalnya, kepasang halvaring yang membungkus area depan motor ini Tapi ada perbedaan Honda XRE300 bentuk halvaringnya lebih sporty dan lebih meruncing Kalau diperhatikan lebih detail Untuk bentuk headlampnya mirip-mirip dengan naked bike Honda CB150 R All new Honda XRE300 dibekali dengan mesin 1 silinder berkapasitas 291,6 cc DOHC berpendingin udara Mesin tersebut dapat memuntahkan tenaga maksimal sebesar 25,4 dk Pada putaran mesin 7500 rpm Dan torsi puncaknya bisa mencapai 27 nm pada putaran mesin 6000 rpm Tenaga dari mesin ditransfer ke roda belakang melalui gearbox 5 percepatan Tampilan desain dari Honda XRE300 benar-benar khas motor adventure banget Seperti setang lebar, terus bagian tengah yang ramping, dan jok yang bagian depannya mengikuti kontur tanki Untuk lampu depan di Honda XRE300 ini sudah menggunakan tipe LED Begitu pula dengan stop lamp dan lampu sennya Nah, soal kaki-kaki Honda XRE300 menggunakan ban berukuran 90x90 Dengan velg jari-jari berdiameter 21 inci untuk ban depannya Sedangkan, untuk ban belakang menggunakan ban berukuran 120x80 Dengan velg 18 inci Beralih ke sistem peredam kejutnya Untuk suspensi depan masih menggunakan tipe teleskopik biasa Dengan travel 245 mm Belum upside down ya Sementara, untuk bagian belakang tentunya terdapat monoshock Lanjut ke sistem pengeremannya Nah, untuk sistem pengereman sudah mengadopsi rem cakram Di bagian rem depan dan rem belakang Lengkap dengan fitur ABS Terus untuk tanki bahan bakarnya itu berkapasitas 13,8 liter Dengan bobot 148 kg Dengan berat tersebut terbilang cukup ringan Untuk motor adventure dengan mesin hampir 300 cc seperti ini Bagian panel instrumen dari Honda XRE300 sudah menggunakan layar digital Yang memuat informasi yang cukup lengkap Motor adventure Honda XRE300 ini baru dirilis di Brazil sana ya Jadi di Indonesia itu belum ada Nah, mengutip dari situs resmi Honda Brazil Bandrol harga dari Honda XRE300 ini Mulai dari 55,8 jutaan Nah, harga 55,8 jutaan itu udah in rupiah ya Untuk harga segitu lebih murah dibandingkan dengan harga Honda CRF 250 Rally Yang dibanderol itu 88,345,000 On the road Jakarta Kalau motor adventure all new Honda XRE300 ini masuk Indonesia Teman-teman tertarik kan nih? Apalagi untuk pecinta motor adventure Pasti sangat tertarik banget untuk meminangnya Coba dong menurut teman-teman Gimana? Tulis jawabannya di kolom komentar Yaps, gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang gue bisa sampaikan mengenai Honda XRE300nya Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Apalagi yang nonton iklannya sampai habis Terima kasih banget Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran Buat konten atau buat channel gue ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru untuk channel ini Atau Teman-teman bisa juga follow instagramnya Di At Yunuro Project Soalnya sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu di instagramnya Jadi Di instagramnya nanti Bakalan lebih up to date Oke deh Gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video seputar roda 2 berikutnya Sampai jumpa di video seputar roda 2 berikutnya